Pemirsa pesawat Transnusa tujuan Bandara Motangrua, Ruteng, Manggarai harus mendarat darurat di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Cuaca buruk menjadi penyebab pendaratan darurat ini. Pesawat yang mengangkut sedikitnya 60 orang ini berangkat dari Bandara Kupang pada minggu pagi tadi. Sekitar pukul setengah 12 siang, pesawat ini tidak bisa melanjutkan penerbangan ke Ruteng karena terhalang cuaca buruk. Puluhan penumpang pun terpaksa melanjutkan perjalanan dari Labuan Bajo menuju Ruteng dengan bus yang telah disediakan oleh maskapai. Sementara itu satu pesawat milik Transnusa juga mengalami kerusakan pada power handling hingga mengakibatkan penerbangan Labuan Bajo dan pasar terlambat hingga 2 jam.